Pemirsa di Tengah meningkatnya jumlah warga di tanah air yang terpapar virus corona. Banyak pula warga yang sembuh dari infeksi COVID-19. Di Solo, Jawa Tengah, dua orang pasien dinyatakan sembuh total setelah mendapat perawatan di rumah sakit Dr. Muwardi, Solo. Satu lagi warga kota Solo, Jawa Tengah yang positif COVID-19 dinyatakan sembuh setelah mendapat perawatan di rumah sakit Dr. Muwardi, Solo. Pasien ini merupakan seorang pemandu wisata yang bekerja di Pulau Bali. Ia terpapar virus corona saat berada di Pulau Bali dan sempat mendapat perawatan selama 16 hari di RSUD Dr. Muwardi. Sebelumnya, seorang wanita yang merupakan pasangan dari pasien COVID-19 juga dinyatakan sembuh setelah dirawat. Ia terterolah dari suaminya yang dinyatakan positif dari infeksi COVID-19. Wali kota Solo, FX Hadi Rudiatmo, menyatakan meski kedua pasien positif COVID-19 sudah dinyatakan sembuh, mereka masih diminta untuk tetap berada di rumah sehingga tidak kembali terpapar virus corona. Terus sempurna, otomatis harus jaga diri sendiri lah. Jaga diri sendiri dan keluar-keluar lebih baik bisa koordinasi di rumah. Nanti jangan sampai terpapar lagi. Mali terpapar lagi lah juga. Asyikannya mengarankan dirinya sendiri. Di rumah 14 hari yang lebih baik, baik maksimal. Hingga saat ini di Solo, korban meninggal aspek virus corona mencapai 4 orang. Untuk mencegah semakin meluasnya virus corona, pemerintah kota Solo terus melakukan penyemprotan disinfektan ke rumah warga dan pasir seumum. Selain itu, Pemkot Solo juga membatasi jam operasional supermarket dan pusat keramaian. Dari kota Solo, Jawa Tengah, Seftian Toro melaporkan.